Dalam rangka memeriahkan satu abad Nadatul Ulama, sejumlah jamaah gereja Katolik Maria Ratu para Rasul Pamekasan Madura memberikan bendera merah putih kepada anggota Banseri yang hendak berangkat ke Delta Sidorjo. Sambil lalu membawa bendera merah putih, sejumlah jamaah gereja Katolik Maria Ratu para Rasul Pamekasan belusukan mendatangi area kantor PCNU Kabupaten Pamekasan Madura. Kedatangan mereka dalam rangka memeriahkan satu abad Nadatul Ulama sekaligus memberi dukungan terhadap seluruh kegiatan pada momentum 100 tahun NU ini. Yang ini dengan memberikan bendera NKRI kepada anggota Banseri yang hendak berangkat ke Delta Sidorjo secara simbolis. Maka kami mengatakan dukungan untuk mengkutuskan seluruh kegiatan ini. Dan terlebih-lebih sebetulnya kami mau merasa bahwa kita ini bagian dari Indonesia pencinta kedemikaan apapun kegiatan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita dari agama yang lain kita harus mendukung sebagai mengkutuskan seluruh kegiatan kita dan sebagai pendukung tanda cinta kita kepada negara NKRI. Alhamdulillah kami sebelum berangkat mendapat dukungan dari komunitas di luar agama kami di luar agama Islam kepada anak-anak berulama kami datang ke saat apel kita gila apel sebetul berangkat bersama ketua kegiatan juga setelah apel ternyata ada sekelompok komunitas yang datang ke TNP yang memberikan dukungan secara simbolis mereka memberikan bendera merah putih kepada kami sebagai bentuk dukungan kepada banser yang akan berangkat ke Sidoarjo dalam makapam ini termasuk simbol kebangsaan kita. Seperti diketahui berdasarkan rilis PCNU sebanyak 10.201 warga Nadatul Ulama asal Pamekasan dipastikan akan menghadiri resepsi puncak hari lahir Nadatul Ulama di gedung Gor Delta Sidoarjo. Sementara anggota banser yang dalam perjalanan berjumlah 117 personil. Terima kasih. Terima kasih.